Sehingga bisa saya bilang kampung Anies ini, kampung Tanah Merah ini ya kampung Anies gitu. Kampung ilegal yang dilegalkan sama Anies dan sekarang terjadi kebakaran gitu. Jadi ya yang harus dimintai pertanggung jawaban mestinya ya Anies. Kenapa dulu dia sampai melegalkan, sampai melakukan segala cara untuk menyenangkan rakyat Jakarta yang sebenarnya salah gitu. Selamat malam semuanya. Hari ini kita semua ikut berduka karena semalam itu terjadi ledakan atau kebakaran di depo pelumpang yaitu terminal BBM milik Pertamina di Jakarta yang kemudian mengakibatkan 17 orang meninggal dunia dan 49 orang mengalami luka-luka yang sampai sekarang masih dalam perawatan. Ada juga 8 orang yang dikabarkan hilang atau dalam pencarian. Jadi untuk semua korban meninggal dunia kita doakan agar diterima di sisinya. Dan kemudian untuk korban yang masih dalam perawatan sekarang kita doakan agar segera pulih, sembuh dan bisa beraktifitas lagi seperti biasanya. Dan dari banyak berita yang saya baca hari ini, dari cerita warga yang selamat semalam dari musibah ini gitu ya. Saya bisa membayangkan bahwa semalam adalah malam yang sangat-sangat mengerikan karena sebelum terjadi ledakan atau kebakaran ternyata warga sekitar itu sudah mencium aroma yang sangat menyengat, bau minyak gitu. Bahkan beberapa orang itu dikabarkan sampai muntah-muntah saking baunya gitu. Dan barulah setelah mereka mencium bau minyak yang sangat menyengat, terjadi ledakan dan kemudian kebakaran yang merembet kebanyak rumah-rumah warga. Karena ya depo di pelumpang ini langsung berbatasan dengan rumah padat penduduk di Jakarta. Sehingga ketika terjadi ledakan atau kebakaran ini merembet kebanyak rumah dan kemudian mengakibatkan 17 orang meninggal dunia dan 49 orang luka-luka. Dan ya semoga ke depan tidak pernah terjadi musibah yang seperti ini lagi. Tapi sebelum saya lebih lanjut bercerita terkait insiden ini gitu ya, saya coba menjelaskan dulu bahwa saya itu sangat memperhatikan sebab. Jadi banyak orang saya lihat hanya fokus kepada akibatnya. Misalkan seperti sekarang terjadi musibah. Orang kemudian berfokus kepada korban meninggal dunia gitu. Tapi kemudian melupakan sebabnya. Atau bahkan sebagian orang tidak peduli dengan sebabnya. Menyalahkan semua sebab yang terjadi gitu. Atau misalkan ada kasus gitu ya, kemudian terjadi pembunuhan atau orang meninggal dunia gitu ya. Orang hanya fokus empati kepada korban yang meninggal dunia. Tapi kemudian melupakan dan tidak peduli dengan sebabnya. Padahal orang, orang yang hidup di bumi hari ini gitu ya. Itu mestinya bisa mempelajari terkait apapun yang terjadi di depannya. Jadi ketika ada musibah seperti ini, untuk kita yang masih hidup hari ini, kita harus belajar sebabnya. Kenapa ini terjadi? Kenapa kebakaran atau ledakan seperti ini kemudian mengakibatkan rumah-rumah warga itu ikut terbakar gitu. Apa yang salah dari ini? Nah, kita itu harus belajar sebabnya gitu. Sebelum kemudian hanya fokus kepada empati atau korbannya gitu. Ya, kepada korban kita doakan. Agar diterima di sisinya yang masih sakit kita doakan agar segera sembuh. Ya, kita doakan semuanya. Tapi lebih dari itu, kita harus belajar sebabnya ini apa. Kenapa sampai kemudian terjadi ledakan seperti ini dan kemudian mengakibatkan banyak-banyak korban. Jadi kalau saya lihat gitu ya, cerita dari depo pelumpang yang berbatasan langsung dengan rumah padat penduduk di Jakarta ini, ternyata memang itu ada sengketa lahan. Karena sejak tahun 1960 itu memang sudah dilakukan pembebasan lahan di sana. Waktu itu belum ada rumah-rumah warga gitu ya. Dan kemudian Pertamina itu melakukan pembebasan lahan dan membangun depo ini gitu. Depo apa namanya, terminal BBM untuk Pertamina. Yang kemudian nanti itu akan dijadikan tempat, apa namanya, pusat untuk memasuk BBM ke banyak SPBU di sekitar Jakarta. Nah, sebelum ini digarap apa namanya, full oleh Pertamina gitu ya, Kesalahannya adalah lahan yang sudah dibebaskan itu sekitar 14 hektare itu, itu tidak dibatasi gitu. Sementara di sebelahnya itu ada pengembang yang bikin perumahan gitu. Jadi, kawasan ini, kawasan rumah warga yang sekarang terdampak atau kebakaran ini, yang disebut sebagai kampung tanah merah ini, itu berada di tengah-tengah gitu. Kawasan yang sudah digarap sama Pertamina, terus kemudian perumahan. Nah, ini terjadi kekosongan. Orang mengira bahwa ini adalah tanah kosong yang bisa ditempati, padahal ini, ini sudah milik Pertamina. Ya, tapi karena terjadi kekosongan dan ini tidak ada batasnya atau tidak digarap full oleh Pertamina, ya terjadilah pendudukan oleh warga selama puluhan tahun yang lalu, sampai kemudian terjadilah masalah kependudukan gitu. Karena ini adalah tanah yang seharusnya milik Pertamina atau BUMN, yang tidak boleh diduduki atau dibangun rumah-rumah warga di sana. Karena ya ini adalah zona yang berbahaya gitu. Karena kalau terjadi ledakan seperti ini, seandainya ini tidak ada rumah warga, ya akan minim korban. Tidak akan ada korban sebanyak ini. Tapi karena ini adalah kawasan padat penduduk, memang kampung yang cukup kumuh gitu ya, ya inilah yang terjadi. Korbannya jadi banyak sekali. Dan pada tahun 2017 lalu gitu ya, ini juga terjadi ribut-ribut ternyata gitu, antara Ahok dengan Anies Baswedan sebagai sama-sama calon gubernur waktu itu. Karena Anies itu datang ke kampung Tanah Merah ini, di kawasan tempat terjadinya kebakaran banyak rumah warga hari ini gitu ya. Anies ini menandatangani kontrak politik, yang pada intinya dia setuju untuk memberikan hak kepada warga, hak tanah kepada warga. Meskipun sebenarnya tanahnya ini tanah sengketa, dan masih milik dari Pertamina atau milik BUMN. Tapi karena mungkin ambisi Anies itu sangat besar sekali, waktu itu untuk memberikan hak tanah kepada warga, atau memberikan ketenangan, atau hanya sekedar untuk mendapatkan suara dari kawasan padat penduduk ini, akhirnya ya waktu itu tahun 2018, itu diberikan IMB, izin mendirikan bangunan. Dan IMB-nya ini adalah IMB khusus gitu. IMB-nya itu diberikan per RT, bukan per rumah. Jadi kalau biasanya kan IMB itu satu rumah, satu IMB gitu. Tapi Anies memberikan IMB satu RT. Jadi satu RT, satu IMB. Ya karena kampungnya memang sudah ada waktu itu. Dan Anies dengan bangganya, mengatakan bahwa ini adalah IMB kawasan pertama di Indonesia. Dan ini adalah bagian dari solusi jalan tengah yang diambil oleh Pemprov DKI atas masalah sengketa lahan atau legalitas lahan yang ditempati oleh warga. Dan karena sudah dapat IMB dari Anies gitu ya, maka warga di sekitar ini ya menjadi lebih nyaman, lebih apa namanya, lebih pede untuk tinggal di sana, sehingga tidak ada keraguan untuk tinggal di kawasan ini lagi. Yang sekarang sedang kebakaran ini gitu ya. Jadi, karena ini sebenarnya adalah tanah milik BUMN atau Pertamina yang seharusnya tidak boleh ada rumah warga di sekitar sana, tapi kemudian dilegalkan. Jadi kampung ilegal kemudian dilegalkan sama Anies, akhirnya ya banyak orang jadi kayak tambah nyaman untuk tinggal di sini dan tidak ada keraguan gitu. Jadi, dulu sama Aho ini sempat diingatkan bahwa ini nggak mungkin bisa dilegalkan atau diberikan IMB, karena ini bukan tanah milik warga. Tapi Anies berpendapat bahwa tanah yang sudah diduduki selama 20 tahun itu ya bisa diberikan kepada warga katanya. Ya meskipun sebenarnya belum diberikan, tapi janji Anies waktu itu ingin memberikan hak milik dan IMB gitu. Ya meskipun sampai sekarang itu yang diberikan baru IMB-nya gitu. Nah, Anies waktu itu sangat bangga sekali dan mengatakan bahwa hak tanah atas warga itu tidak boleh dihilangkan. Ya meskipun legalitasnya belum tuntas katanya. Tapi ya ini sudah berada di sini selama puluhan tahun, jadi mereka layak untuk diberikan izin sehingga mendapatkan fasilitas yang layak dan umum seperti yang didapatkan oleh warga-warga lain. Jadi dibangunlah fasilitas, dibangunlah saluran air, jembatan, dan sebagainya oleh Anies di kampung ini gitu. Jadi padahal sebenarnya gitu ya, ini tanah yang ilegal, tanah yang milik BUMN. Bahwa Anies bilang bahwa ini legalnya belum tuntas, ya itu bahasa lain dari ilegal gitu. Legalnya belum tuntas itu ya ya nggak bisa dituntaskan gitu. Karena ini tanah bukan milik warga. Bagaimana bisa dituntaskan kalau ini memang bukan milik mereka gitu. Jadi ya karena kemampuan Anies yang mampu menata kata legalnya belum tuntas gitu ya. Padahal maksudnya itu ya ilegal atau bukan milik warga gitu ya. Akhirnya orang-orang ya semakin nyaman tinggal di sana apalagi dibangun fasilitas seperti air dan sebagainya. Sampai Anies itu kemudian beberapa kali datang ke sana dan kemudian membangga-banggakan bahwa dia sudah berhasil untuk menyulap kampung tanah merah yang kumuh ini menjadi kampung yang layak huni gitu. Jadi Anies sempat bilang bahwa kita itu menghilangkan kumuhnya. Jangan hilangkan kampungnya katanya. Oh itu bangga sekali klaim Anies terkait keberhasilan memberikan IMB kepada kampung tanah merah ini. Padahal itu adalah kesalahan gitu. Sehingga kalau hari ini kemudian terjadi masalah atau terjadi ledakan atau kebakaran seperti ini dan kemudian mengakibatkan banyak orang terdampak banyak rumah warga itu kebakaran. Ya yang perlu dimintai pertanggung jawaban mungkin ya Anies Baswedan gitu. Karena dialah yang melegalkan kampung ini. Padahal seharusnya ini digusur. Seharusnya ini gak boleh ditempati oleh warga. Tapi maksa ditempati karena alasan puluhan tahun mereka sudah tinggal di sini. Sudah menetap di sini. Sehingga ya mereka merasa punya hak untuk tinggal di sana. Padahal ini bukan cuma soal hak. Mungkin bagi Pertamina gak masalah mereka memberikan lahannya. Silahkan. Tapi kan ada risiko yang luar biasa gitu. Bagaimana mungkin rumah padat penduduk, rumah warga itu berdekatan atau berbatasan langsung dengan depo pelumpang. Dengan apa namanya terminal BBM milik Pertamina. Kan itu mengerikan sekali gitu. Kalau orang luar negeri melihat mungkin mereka gak habis pikir. Kenapa bisa ada orang seberani itu dan mau tinggal di sana. Mungkin itu yang ada dalam pikiran orang-orang luar gitu ya. Kalau melihat tingkah atau keputusan warga Jakarta untuk menetap di kampung Tanah Merah ini. Karena ya kalau terjadi kebakaran seperti sekarang gitu ya. Ya saya terus terang tetap saya berempati. Tetap saya mendoakan korban gitu ya. Tapi lebih dari itu kan kita harusnya belajar. kalau sudah terjadi seperti ini apakah masyarakat masih tetap mau bertahan di sana? Itu kan pertanyaannya gitu. Karena ke depan bisa saja terjadi lagi hal yang semacam ini. Bisa saja terjadi ledakan-ledakan lagi. Tapi kalau saya baca beritanya hari ini tuntutan dari warga itu justru mereka ingin tetap bertahan di sana. Sudah terjadi ledakan. Sudah ada korban 17 orang meninggal dunia. 49 orang luka-luka. Tapi mereka tetap menuntut agar Pertamina mau memperbaiki rumah warga yang terbakar atau terdampak dari ledakan di depo pelumpang ini. Ini kan gak masuk akal gitu. Tapi ya begitulah warga yang dididik atau diberikan apa namanya arahan-arahan yang salah oleh pemimpin sebelumnya. Karena seharusnya warga itu diberikan edukasi diberikan pelajaran bahwa ini ini wilayah yang seharusnya bebas dari warga. Gak boleh ada pemukiman. Gak boleh ada rumah warga. Tapi sama Anies ya diberikan gitu. Sehingga bisa saya bilang kampung Anies ini kampung Tanah Merah ini ya kampung Anies gitu. Kampung ilegal yang dilegalkan sama Anies dan sekarang terjadi kebakaran. Jadi ya yang harus dimintai pertanggung jawaban mestinya ya Anies. Kenapa dulu dia sampai melegalkan. sampai melakukan segala cara untuk menyenangkan rakyat Jakarta yang sebenarnya salah gitu. Ya karena kalau rakyat diberikan arahan yang salah dan kemudian terjadi kesalahan ya jangan salahkan pihak lain gitu. Karena memang emang ini udah udah salah gitu. Jadi buat para warga Jakarta atau keluarga korban yang terdampak dari ledakan atau kebakaran ini ya seharusnya kalian sekarang berpikir gitu ya. Ya mungkin sekarang belum bisa pikir tapi ke depan ini kan harus di apa namanya dipikirkan ulang gitu. Apakah kalian masih tetap mau bertahan di sana setelah terjadi musibah seperti ini. Ya sekali lagi untuk para pengungsi yang sudah mencapai 500 orang sampai sekarang dan semua korban yang meninggal atau dalam perawatan sekarang ya kita berempati. Kita memberikan bantuan ya kita berikan bantuan gitu. Tapi lebih dari itu ke depan kita harus pikirkan apakah ini mau kayak gini terus atau mau diubah ini. Wilayah ini atau mau dikosongkan atau seperti apa. Karena kalau tetap mau dihuni lagi ya ya kita gak tahu berapa tahun lagi mungkin akan terjadi insiden seperti ini lagi dan ya terjadi masalah-masalah yang sama dan itu mengakibatkan banyak orang meninggal dunia. Jadi ya itulah konsekuensi memiliki pemimpin atau punya pemimpin yang salah dan tidak mau meluruskan. Malah membenarkan yang salah. Udahlah warga salah terancam nyawanya di sana malah dilegalkan sama Anies gitu. Jadi ya ngeri kalau kita melihat ada pemimpin yang kayak gini yang menghalalkan segala cara melakukan segala cara hanya untuk menyenangkan orang meskipun itu caranya salah dan gak tepat gitu. Jadi dari kejadian ini seharusnya kita belajar gitu bahwa ya kalau kita gak mau ada insiden seperti ini lagi seharusnya itu dikosongkan. Ya karena kembali lagi seperti yang saya jelaskan di awal gitu ya bahwa segala hal yang terjadi di hidup ini ya itu harus dipelajari itu. Harus dipelajari sebabnya apa. Ya kalau sudah tahu bahwa sebabnya adalah mereka tinggal atau diam di lahan milik Pertamina yang seharusnya bebas penduduk yang di sekitar depo pelumpang ya seharusnya mereka gak tinggal di situ lagi setelah ini gitu. Ya tapi ya terserah ke depan seperti apa saya tahu mungkin ada banyak orang gak setuju dengan saya gitu ya karena hanya fokus kepada sebabnya karena orang akan menilai bahwa saya gak empati dan sebagainya ya terserah tapi ya pada kenyataannya sebagai orang yang hidup di bumi ini sebagai manusia kita harus berpikir harus belajar dari sebab-sebab yang mengakibatkan masalah fatal. Saya pikir itu terima kasih sudah menonton begitulah kura-kura. Terima kasih sudah menonton!